Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Maudahril Hari ini saya berada di kebun kayu manis Pada kecepatan kali ini saya akan berbagi tentang tanaman kayu manis Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar ke depannya channel ini bisa berkembang Bagi teman-teman yang telah subscribe ke channel ini, saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dan subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Oke teman-teman Posisi saya sekarang sedang berada di kebun kayu manis saya sendiri teman-teman Ini di belakang saya tanaman kayu manis Juga di depan saya itu tanaman kayu manis Nah ini umurnya baru 3 tahun Nah jadi tanaman ini masih tergolong muda Ya tapi pertumbuhannya cukup bagus Ya ini pertumbuhannya cukup bagus Dan untuk tanaman kayu manis ini sendiri Sebenarnya Kalau kita menginginkan Pada umur 6 tahun Itu sudah bisa kita lakukan Pemanenan Panen perdana Jadi untuk waktu 6 tahun Kita sudah bisa melakukan Panen perdana Nah ini Ya ini sudah sebesar begini Padahal umurnya masih sangat muda Kalau ukuran kayu manis ini sudah Kelilingnya ini sudah 2 jengkal Ya sudah 2 jengkal kelilingnya Nah ini sudah tergolong tanaman kayu manis yang cukup bagus pertumbuhannya Dan tanaman kayu manis ini Dan tanaman kayu manis ini adalah tanaman yang sangat cocok sekali Dibudidayakan sebagai investasi untuk masa depan Ya kenapa saya bilang ini bagus untuk investasi masa depan Karena kayu manis ini semakin lama kita rawat Maka pohonnya semakin besar Tentu saja kulitnya itu akan semakin tebal Dan tentunya kualitas daripada kulit itu akan semakin baik Dan harga jualnya pun akan semakin tinggi Nah semakin lama kita pelihara Maka hasilnya akan semakin banyak Nah itu untuk kayu manis Jadi sangat cocok bagi kita yang berada di desa Untuk budidaya tanaman kayu manis ini sebagai investasi masa depan Karena untuk tanaman ini kita bisa melakukan penanaman di lahan Bisa itu di lahan yang tersendiri Juga bisa di lahan yang ada tanaman lain Misalnya ada tanaman kopi Ya ini tidak jadi masalah Untuk tanaman kayu manis ini sendiri Ini kalau kita membiarkan lebih lama Nah ini untuk perawatannya itu tidak terlalu sulit Ya semakin besar tanaman kayu manis kita itu Perawatannya semakin gampang Nah ini untuk pertumbuhannya sangat bagus Ya sangat bagus pertumbuhannya Nah jadi sangat cocok tanaman kayu manis ini Dijadikan sebagai tanaman investasi untuk masa depan Ya ini boleh dikatakan investasi jangka panjang Tanaman kayu manis Ya ini kayu manisnya Ya sudah rata-rata seperti ini Ya umur 3 tahun Jadi kalau sampai umur 6 tahun Kita bisa memperkirakan Besarnya itu bisa lebih 2 kali besar ini Jadi kalau misalnya kita mau umur 6 tahun Itu kita sudah bisa memulai Atau bisa memetik hasilnya Ya jadi kalau kita tidak mau mengambilnya Atau tidak mau memetiknya pada umur 6 tahun Ya tidak jadi masalah Kita bisa tunggu lebih lama lagi Sampai kulitnya lebih tebal Dan umurnya lebih tua Dan tentunya kualitas kayu manis itu akan Lebih baik Dan akan membuat harga jualnya lebih tinggi Itu harganya cukup manis Teman-teman Ya harganya cukup manis Bobot 1 kg kering itu dihargai Yang rata-rata itu 50 ribu rupiah Yang tanpa kita lakukan penyortiran Kecuali untuk kelas kayu manis yang Kasih aperasi Itu yang harganya berbeda Ya selain itu harganya tidak berbeda Ya untuk Kita yang berada di pedesaan Ya harganya sama Nah ini juga Tanaman kayu manis saya teman-teman Yang deretan di sini Dalam kebun saya ini Ya rata-rata Besarnya Hampir sama Nah seperti ini teman-teman Investasi untuk jangka panjang Karena nanti diharapkan Untuk umur belasan tahun ke depan Atau bisa kita tunggu sampai puluhan tahun Maka hasilnya akan semakin banyak Harga jualnya pun semakin tinggi Karena Kualitasnya Bagus Kulitnya sudah Kebal Ya jadi Untuk kayu manis Sangat cocok sekali Bagi kita yang berada di Desa dan kita punya lahan Untuk Menjadikan tanaman Kayu manis itu sebagai Salah satu Investasi Jangka panjang Oke teman-teman Demikian saja video saya hari ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh